Ketua Tunggal Jati Nusantara Nur Hasan dinilai bertanggung jawab atas tewasnya 11 orang pengikutnya Kala mengikuti ritual bersemedi dan mandi di pantai payangan Polisi mengungkapkan peran Nur Hasan selaku ketua aliran nyeleneh tersebut Sudah berlangsung sejak 2013 lalu Ia belajar keahlian sebagai seorang guru spiritual dari gurunya yang telah almarhum Diketahui pula dalam proses rekrutmen anggota Dilakukan dari mulut ke mulut para anggotanya yang telah mencicipi keahlian spiritual dari Nur Hasan Dalam setiap kegiatan yang dipimpinnya, Nur Hasan hanya memperlakukan iuran Rp20.000 per anggota Termasuk ketika akan berangkat ke pantai untuk melakukan ritual Atas ulahnya itu, Nur Hasan dijerat pasal 359 KUHP Tentang kealpaan yang menyebabkan nyawa seseorang meninggal Dengan ancaman 5 tahun penjara Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa sebuah mobil elf Yang digunakan mengangkut rombongan Lalu sedan Avan Saputi Sejumlah seragam hitam keanggotaan Tunggal Jati Nusantara Dan beberapa buku serta kitab-kitab yang diamankan dari rumah tersangka Terima kasih telah menonton